Selamat pagi, Kak. Pagi. Boleh dijelaskan, Kak, kegiatan apa hari ini, Kak? Ya, Alhamdulillah hari ini Komisi K3, Kuarca Pramuka Kota Bogor, mengadakan pelatihan entrepreneurship bagi para anggota Pramuka. Yang hari ini hadir, ini dari DKR. Ada 21 peserta dari DHR yang siap mengikuti pelatihan kewirausahaan. Nah, titik berat pelatihan hari ini membuka wawasan para adik-adik ini tentang peluang berwirausaha di marketplace, di dunia maya. Jadi, hari ini tema yang akan diberikan, apa materi yang akan diberikan adalah tentang kesempatan berwirausaha di dunia maya. Hari ini hadir ada Kak Deni dari Kuarnas, yang kebetulan dari badan usaha milik Kuarnas. Lalu, ada hadir juga Kak Julfikar, yang selain sebagai ketua badan usaha milik Kuarcap Kota Bogor, Bilau juga adalah ketua Hidni. Nah, dua kakak ini yang akan menjadi pemateri hari ini, yang akan memberikan pengetahuannya, akan berbagi pengalaman kepada adik-adik hari ini. Harapannya yang tadi saya seperti sampaikan, ini bisa menjadi sebuah bekal bagi adik-adik dalam menyongsong masa depan. Karena ini kan value tambahan yang kita berikan selain pengetahuan umum yang diberikan oleh sekolah. Pengalaman, cerita tentang kewirausahaan dari dua kakak-kakak yang pemateri tersebut, bisa memotivasi dan menjadi bekal pada saat adik-adik ini nanti harus terjun dalam kehidupan yang nyata di masa depannya. Kediatan tambahan setelah ini? Hari ini pembukaan sekaligus pelatihan secara offline. Dilanjutkan besok Jumat dan Sabtu secara online, nanti penutupannya hari Senin. Jadi kita rangkaian acara selama 4 hari, mulai dari hari ini 30 September sampai nanti tanggal 4 Oktober hari Senin. Jadi di tanggal 4 ada kegiatan penutupannya? Ada, ada kegiatan penutupannya. Jadi hari ini dibukanya pelatihan kewirausahaan oleh Komisi K3 dengan tema genera milenial yang berwirausaha keren tak berujung. Kita angkat tajuknya hari ini itu sampai nanti hari Senin. Kita berharap mereka menjadi generasi keren di masa depan. Milenial keren! Mata-mata keren!